Jangan kita mengharapkan yang lebih atas terwujudnya pemimpin adil ya, pemimpin yang adil atau ratu adil atau bahkan imam mahdi Manakala tidak bisa kita mengenali sang pamung nusantara ya Mengenali sang pamung nusantara tentunya tidak setiap orang bisa mengenali sang pamung nusantara Sekali lagi, tidak semua orang Nah, prosesnya dari zaman Pak Harto itu tentunya melalui orang yang betul-betul bisa menghubung kepada kegaiban Artinya, takok no mering guru kang sejati kang mus putus kamruknya wikang manjing halus Kencar pemberitaan mengenai pemilihan umum Yang konon akan munculnya ratu adil menurut versi Abah Aus Dan lalu katanya, katanya itu nabi atau rasulnya malah dirogi gerung Kalau dalam bahasa lugasnya, ini manusia yang kategori Gege Mongso kurang lebihnya kayak loterangga Pak ya Loterangga itu kan dengan topiknya Sunda Empire Sunda Empire, lalu lagi yang di Purworejo itu keraton abuh sejagat kumera Nah, ini termasuk adalah hal yang Gege Mongso menurut saya tidak berdasarkan kepada topik yang mendasar Topik yang mendasar yang saya maksud adalah Mau tidak mau, suka atau tidak suka Rela atau tidak rela, kegaiban sang pamung nusantara itu Mesti menjadi pancer, pancer itu ya menjadi sentral Sentral daripada mijilnya pemimpin yang adil Atau dengan kata lugasnya ratu adil menurut Jawa, menurut abah Aus Atau pihak lain, sebagian ada yang mengatakan Imam Mahdi Nah, ini terserah Monggo saja, namun saya akan menceritakan sekilas bahwasannya Kegaiban sang pamung nusantara yang telah menjadi sawat ombal ambil Bagi manusia nusantara yang memahaminya Sekali lagi, jadi sawat ombal ambil Sawat ombal ambil itu ya buah bibir Bagi kaum yang meyakininya keberadaan atas sang pamung nusantara Dan saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin tempo dulu Yang bisa membawa Indonesia atau Majapahit atau nusantara ini Ke arah yang lebih baik itu tentu Memahami tentang laku spiritual asli nusantara Yang sentralnya tentu pula ada di sang pamung nusantara Lah siapa sang pamung nusantara? Ada sebagian yang mengatakan adalah Sabdo Balon Ada sebagian yang mengatakan adalah sang Yang Ismoyo Ada sebagian yang mengatakan adalah kaki semar dan sebagainya Namun saya meyakini bahwasannya Kalau sang pamung nusantara ini adalah kegaibannya Sang yang Ismoyo ketika di langit, dikayangan Lalu ketika turun ke bumi adalah Kaki semar, bodronoyo, kaki dudonananunung Lalu ketika Majapahit saya meyakini adalah gajah mata Maka gajah mata tidak bisa terlacak siapa bapaknya, siapa ibunya dan sebagainya Karena ini wujud kegaiban Dalam arti gaib yang wujud Silih papan kepada patih gajah mata Saya akan mengurekan disini bahwasannya Janganlah kita semua mendambakan pemimpin yang adil Janganlah kita semua mendambakan pemimpin yang adil Artinya mendambakan ngarep-ngarep atau mempolis pemimpin yang adil itu Karena saya yakin bahwa pemimpin yang adil itu adalah prerogatif sang pamung nusantara Ya sekali lagi prerogatif sang pamung nusantara Lah untuk melaju ke arah situ Untuk melaju ke arah menjadi pemimpin yang adil Tidaklah mudah dan tidak pula murah Sekali lagi tidak mudah dan saya mengatakan tidak murah Mengapa tidak murah? Yang saya tahu, yang saya tahu Ketika Presiden Soeharto Karena Presiden Soekarno saya tidak mengalami persis Ketika Presiden Soeharto Tidak mudah dalam menggapai restunya sang pamung nusantara Pak Harto setiap bulan surah Setiap bulan surah tentu melacak keberadaan sang pamung nusantara Melalui gurunya Romo Sudiat Prawirokusumo CS Karena Romo Sudiat Prawirokusumo juga tidak berjalan sendiri Karena segala sesuatu tentu perlu mitra Tidak mungkin dalam hal yang terkhusus Manusia bisa berjalan sendiri Dalam mencapai tujuannya Apalagi tujuan untuk kepentingan Menata bangsa dan negara Saya mengurekan bahwasannya Setiap tahun baru Saka Atau tahun baru Jawa Lalu sekarang ada pendampingannya Yaitu atau persamaannya Yaitu satu muharom Pak Harto tentu melakukan spiritualnya Di mana keberadaan sang pamung nusantara berada Waktu pemerintahan Pak Harto Saya meyakini Saya meyakini karena pertilasannya Atau tempat spiritualnya Pak Harto Sampai sekarang itu masih ada Masih banyak dikunjungi orang Yaitu Pak Depokan Ampelgading Jam B7 di Gunung Selok Sampai sekarang masih terpelihara Dan saya menempat di tempat itu Di pertapaannya Pak Harto Kurang lebih itu tujuh tahun Saya mengurekan di sini bahwa Jangan kita memponis Akan munculnya pemimpin adil Memponis dalam arti Mengatakan si A, si B, si C Apalagi seperti Aba Aos Menyatakan bahwasannya Anies Baswedan ini adalah Pemimpin nusantara Yang bisa dikatakan pula Imam Mahdi Karena Imam Mahdi itu Katanya muncul dari timur Diartikan timur itu adalah Adat ketimuran Indonesia Atau Asia ini Mungkin adalah sangat keliru Pada prinsipnya Saya mengatakan bahwasannya Jangan kita mengharapkan yang lebih Atas terwujudnya Pemimpin adil Pemimpin yang adil Atau ratu adil Atau bahkan Imam Mahdi Manakala tidak bisa kita Mengenali Sang Pamung Nusantara Mengenali Sang Pamung Nusantara Tentunya Tidak setiap orang Bisa mengenali Sang Pamung Nusantara Sekali lagi Tidak semua orang Prosesnya Dari zaman Pak Harto Itu tentunya Melalui Melalui orang yang Betul-betul Bisa menghubung kepada Kegaiban Artinya Takok nomering Guru Kang Sejati Kangus putus Kawruknya Wikan manjing halus Wikan manjing halus Itu ya bisa Betul-betul Masuk ke dunia Gaib Yang tidak Mengadada Yang tidak Mohon maaf Paling sekedar Ngobati Santet Atau Membunuh Dukun Santet Membunuh karakternya Yang saya maksud Mengalahkan Dukun Santet Dan sebagainya Ini adalah Tidak mengenali Persis Atas Nilai Spiritual Nusantara Karena saya meyakini Restu Sang Pamung Nusantara Inilah yang bisa Memunculkan Sang Ratu Adil Ya sekali lagi Restu Sang Pamung Nusantara Ini Yang sangat Diperlukan Yang sangat Mendasar Yang sangat pokok adalah Restunya Sang Pamung Nusantara Untuk bisa Mewujudkan Ratu Adil Artinya Saya meyakini Bahwasannya Sang Pamung Nusantara Adalah Hat prerogatifnya Untuk memunculkan Pemimpin yang adil Jadi Ketika kita Mendahului Daripada Kehendak Sang Pamung Nusantara Niscaya Kita akan Menyandang Kemaluan Artinya Rasa malu kita Seperti Lot Ranga Dan sebagainya Ini masih banyak contohnya Dan bahkan Yang mengaku Atau yang merasa Ketitisan Bakal menjadi Ratu Adil ini Saya yakin Tidak sepenuhnya Manakala Tidak Terestu oleh Sang Pamung Nusantara Nah sementara itu Tata cara Spiritual Kepada Sang Pamung Nusantara Ini Mereka Atau bahkan Seperti Aba Aus Ini sama sekali Menurut saya Tidak mengenali Dan bahkan Tidak mau tahu Atau tahu Tapi tidak Mau tahu Mengenai Keberadaan Kegaiban Sang Pamung Nusantara Intinya Kali ini Saya mengatakan Bahwasannya Yang namanya Pemimpin yang adil Adalah Prerogatif Sang Pamung Nusantara Secara-secara Terima kasih Terima kasih